Seorang maling motor di jebak wanita korbannya saat bergedalan lewat Facebook dan janji bertemu di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang sudah dua kali beraksi ini pun menjadi bulan-bulanan masa. Sejumlah warga bergerumun di depan kantor pos keamanan warga di Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka mengerumuni Andrian Dwi Saputra, pemuda 18 tahun warga setia kawan Gambir, Jakarta Pusat. Andrian ditangkap saat korban yang dibantu temannya mengajaknya bertemu. Pelaku yang tak tahu jika dirinya di jebak akhirnya ditangkap. Penangkapan ini bermula saat SA seorang wanita korban pencurian sepeda motor berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Facebook. Keduanya kemudian janjian bertemu di Jalan Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat. Beralasan meminjam motor korban, pelaku kemudian membawa kabur motor dan menjualnya. Dibantu temannya korban kemudian menjebak pelaku dan mengajak bertemu hingga kemudian menangkapnya. Pelaku yang sudah dua kali beraksi ini pun menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Di bawah pengawalan ketat petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian menamankan pelaku dari pos keamanan warga. Dan membawanya ke Maposek, Taman Sari untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan. Dari Jakarta, Mipta Hulgani, Ainyus, melaporkan.